Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi para pemirsa hidup saya TV1 Kembali lagi bersama saya Dr. Tika Asya Yang selama 60 menit ke depan akan menemani pemirsa hidup saya TV1 di rumah Untuk membahas berbagai mitos dan fakta seputar dunia kesehatan Nah tapi tentunya saya gak sendiri, tapi bersama rekan saya Ya saya Dr. Vito Damai dan kembali kita akan memberikan tanyakan spesial untuk anda Karena paling banyak ditanya ketika usia 40 tahun Dr. Tika adalah Dok saya boleh makan apa dan saya pantangannya apa? Kesannya ini memang semua penting sekali karena sehari-hari itu menentukan bagaimana hidup kita nanti setelah 40 tahun Katanya life begin at 40 Dan hari ini kita akan bersama mengenal sumber kita Dr. Fanny Nograhas, pesadas di klinik Halo selamat pagi dok, sehat dok? Ini kita punya fakta atau mitos yang pertama Usia di atas 40 tahun yang gemar mengkonsumsi makanan tinggi garam dapat munculnya penyakit darah tinggi Mitos atau fakta? Itu fakta Fakta, oke bagaimana penjelasannya? Jadi gemar konsumsi makanan tinggi garam sudah pasti akan menyebabkan meningkatnya kadar natrium di dalam tubuh kita Yang bisa menyebabkan terjadinya retensi cairan atau peningkatan kadar air di dalam tubuh Yang ini bisa memicu terjadinya penyakit darah tinggi Dan semakin bertambahnya usia, terutama usia di atas 40 tahun Ini resiko dari penyakit darah tinggi juga semakin tinggi dok Kenapa? Karena semakin bertambah usia sudah pasti bertambahnya si kekakuan dari si pembulu darah Benar ya dok ya? Iya betul sekali dan memang ternyata ada pengaruh genetik juga Jadi orang-orang yang memang senang dengan makanan asin ternyata lebih cenderung lebih tinggi risiko mengibat penyakit jantung Karena hipertensi tadi Benar banget, apalagi kalau ditambah pola makanan yang tidak sehat Seri konsumsi makanan tinggi garam Nah yang perlu diwaspadai disini adalah si hidden natrium dok Jadi natrium yang tersembunyi di dalam makanan Nah contohnya nih seperti saus botolan, kemudian kecap, salad dressing atau makanan instan seperti mie, frozen food Itu sudah pasti kan tinggi tuh kandungan garamnya gitu Jadi memang harus selalu membaca tabel komposisi nutrisi yang ada di belakang sih kemasaannya gitu Jangan sampai berlebihan Nah dokter Tika, ada pepatah bilang bahwa ada udang di balik batu, ada garam di balik bakwan nih Kalau bakwan gimana ya dok? Jadi kalau misalnya banyak sekali nih, apalagi orang Indonesia senang banget konsumsi gorengan Ya kak anak, bagaimana ketika usia di atas 40 tahun ini sering mengonsumsi gorengan Apakah itu beresiko memicu terjadinya stroke, mitos atau fakta? Itu fakta dok Kalau konsumsinya hanya sekali dua kali mungkin nggak apa-apa ya dok Nah tapi kalau konsumsinya sering, apalagi hobi konsumsi gorengan Ini si gorengan ini mengandung tinggi akan lemak yang tidak sehat Jadi dia dikenal dengan lemak jenuh Nah lemak jenuh ini ketika kita konsumsinya berlebihan Sudah pasti akan meningkatkan kadar kolesterol yang jahat atau kita kenal dengan LDL Nah peningkatan kadar kolesterol inilah yang dapat menyebabkan penumpukan dari lemak ya dok Sehingga dapat menyebabkan terbentuknya plak di pembuluh darah Yang dapat menyumbat aliran darah, salah satunya kotak yang dapat memicu resiko terjadinya stroke gitu Yes, ini benar fakta jadinya Ini jelas bahwa orang makan gorengan itu memang menumpuk resiko serangan jantung atau stroke di kemudian hari Benar banget ya Jadi benar-benar kita harus jaga, kita harus perhatikan apa yang kita asum Oke, fakta atau mitos berikutnya Ketika orang berusia di atas 40 tahun sering mengonsumsi makanan-makanan manis Ataupun nasi putih, kue yang manis, minuman manis Akan beresiko menyebabkan perut buncit dan juga menyebabkan diabetes Fakta atau mitos? Itu fakta pasti dok Iya, karena yang namanya nasi putih, kue manis, minuman manis Nah ini kan udah pasti tinggi akan kalori ya dok Nah kalau sekali dua kali ya tadi ya gak apa-apa Tapi kalau konsumsinya hobi berlebihan Nah pasti ini akan meningkatkan kadar kalori yang kita konsumsi Dan pasti akan meningkatkan resiko peningkatan berat badan Dan bisa masuk ke dalam obesitas gitu Nah apalagi usia 40 tahun ke atas Ini hati-hati karena si metabolisme tubuh semakin melambat Karena pengaruh perubahan hormonal Sehingga tubuh mudah menggemuk, kemudian perut mudah membuncit gitu Ini hati-hati apalagi kalau konsumsi makanan yang tinggi akan kalori Nah ini hati-hati bisa memicu resiko terjadinya si obesitas gitu Dan juga si kue manis dan minuman manis Dia kan tinggi akan kandungan gula ya Dimana gulanya adalah, ini adalah gula sederhana Nah ketika gula sederhana ini dikonsumsi Dia kan lebih mudah dicerna dan diserap oleh saluran cerna kita Dapat memicu peningkatan kadar gula darah Memicu gangguan dari kerja insulin Atau kita kenal dengan resistensi insulin Sehingga dapat memicu terjadinya diabetes Nah cuma ini masalahnya ya Ada orang yang terlanjur sayang dengan gorengan Sayang banget, maksudnya ya gimana namanya senang ya Dia hari ada aja alasan gitu Jadi kalau misalkan udah kayak gitu dia mesti bagaimana Nah ini pemirsa harus tahu nih ya Nah sebenarnya kalau konsumsi gorengan sendiri Kalau mau mungkin kayak sekali dua kali Dalam seminggu itu tidak masalah dok Tapi kalau konsumsinya berlebihan Mungkin dalam satu hari Setiap hari setiap makan ada gorengannya Mungkin itu sangat-sangat berbahaya Terutama resiko diabetes Untuk tadi konsumsi yang gorengan Kemudian makanan minuman manis Ini semakin tinggi pada usia 40 tahun ke atas dok Sama seperti penyakit darah tinggi Kenapa ngomong ke saya ya Maksudnya ngomong ke sana dong mestinya Reflex dok Nah tapi kalau itu tadi untuk diabetes Kalau tadi dokter Vito bilang terlanjur sayang sama gorengan Kalau aku nggak bisa move on dari yang manis-manis Nah itu gimana? Kalau yang sudah terlanjur bagaimana nih cara mengatasinya? Nah sebenarnya kalau yang manis-manis sendiri Sebenarnya kita tetap diperbolehkan dok Untuk konsumsi dari gula Nah batasan dari konsumsi gula Menurut kementerian kesehatan sendiri Untuk individu yang sehat Itu adalah sebesar 50 gram gula perharinya Jadi sebenarnya Berapa sendok sih dok? 50 gram itu kurang lebih 4 sendok makan gula dok 4 sendok makan gula dalam satu hari? Dalam satu hari Tetapi bagi yang diabetes Sudah pasti harus membatasi konsumsi gulanya Dan disarankan konsumsi gula hanya sebatas sih Bumbu masak saja dok Jadi tidak boleh ada tambahan dari Seperti ini ya dok? Iya udah pasti yang gini-gini udah pasti nggak boleh dok Nah ini ada sebagian mungkin atlet profesional Atau mungkin orang yang senang olahraga Jadi dia bikin excuse bahwa Saya kan olahraga tiap hari Jadi saya boleh makan manis-manis Atau bahkan makan gorengan Nah gimana gitu dok? Nah jadi sebenarnya kalau olahraga itu kan Lumayan membantu membakar kalori ya dok Jadi sebenarnya sih Kalau misalnya cuma sekali-sekali Yang tadi ya tidak ada masalah Memang salah satu cara adalah Bagi yang sedang melakukan diet Memang ketika mengkonsumsi makanan minuman manis Dan tinggalkan kalori atau gorengan Dibakarlah dengan olahraga Tetapi Tetap kalau mau sehat Sudah pasti ya makannya harus sehat Makanan-makannya seperti ini Tidak boleh terlalu sering gitu dok Jadi no excuse ya Ya itu makannya Soalnya masalahnya ini kan di dalam ini Mungkin kalornya kurang Tapi ini di dalam bakwan dan tahu goreng ini Minyaknya ini tetap nempel di pembul darah Masalahnya ya Nah ini katanya Nah belum lagi kalau kita bahas Mengenai makanan ini ya dokter Tika Ya itu makanan olahan daging ya Karena kan Seperti saya nih Ibu-ibu Kemarin selama masa pandemi Di rumah aja Banyak nyetok makanan nih dok Di kulkas Banyak makanan olahan daging seperti ini Misalnya ada Chicken wings basso Nugget dan lain-lain Nah fakta atau mitos berikutnya dok Pada usia di atas 40 tahun Ketika sering mengonsumsi makanan tersebut Akan memicu penuaan dini Dan juga kanker Fakta atau mitos Tapi jangan dijawab dulu dok Kita akan tunggu setelah pesan-pesan berikut ini Ya olahraga itu memang dibutuhkan untuk kita Karena memang itu adalah manusia yang ciptakan untuk olahraga Jadi memang olahraga itu merupakan karusan dokter Tika ya Dota PN ini pasti tujuh juga dong Tujuh ya Kalau dokter Vito sukanya olahraganya apa nih? Aku suka olahraga lari-lari Aku suka olahraga peregangan, stretching Dan aku suka olahraga permainan Cuma sayangnya sekarang kita nggak bisa terlalu berkerumun ya Tetap pakai masker olahraga Betul Oke nah Itu penting sekali beberapa olahraga yang harus diketahui untuk usia di atas 40 tahun Tapi selain olahraga tentunya makanan juga perlu kita perhatikan Tadi ada satu fakta atau mitos yang belum terjawab dok Yaitu ketika di atas usia 40 tahun banyak mengkonsumsi makanan olahan daging Dapat memicu penuaan dini dan juga memicu terjadinya kanker Fakta atau mitos? Itu fakta dong Fakta? Iya Jadi salah satu faktor resiko penyebab dari penuaan dini adalah pola makan yang tidak sehat Nah salah satunya dari tadi yang disebutkan oleh dokter Tika Itu makanan-makanan olahan terlalu berlebihan Nah kenapa? Karena makanan olahan biasanya mengandung tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jenuh Yang ketika kita konsumsi sudah pasti akan memicu resiko penyakit Dan sudah pasti akan menyebabkan terjadinya inflamasi di dalam tubuh atau peradangan Dan menyebabkan terjadinya stres oksidatif Yang ini salah satu dari penyebab dari resiko terjadinya penuaan dini Nah biasanya ditandai dengan timbul kerutan lebih dini Kemudian kulitnya kering, kusam, hilangnya elastisitas kulit gitu Nah sedangkan kalau kanker sendiri sebenarnya hingga saat ini belum diketahui penyebab dari kanker yang pasti Nah tapi salah satunya adalah dari pola makan yang tidak sehat Ya salah satunya adalah kanker usus besar Itu penyebabnya karena terlalu sering konsumsi daging merah olahan Yang terlalu berlebihan terutama kalau si proses pengolahannya salah Misalnya pemanasan suhu terlalu tinggi Atau seperti dibakar itu bagian yang hitam-hitam Yang gosong-gosong itu sifatnya karsinogenik Ya jadi memicu resiko terjadinya kanker Nah ini bagi ibu-ibu di rumah kadang-kadang mereka kalau kasih tau bahwa makan gorengan ini Atau makanan siap saji ini bisa membuat seseorang jadi kulitnya kering baru takut Kalau dibilang kanker, dibilang penyakit jantung, ah jauh lah satunya Kalau kulit kering, hah masa dok gitu baru takut ya Kalau kulit langsung takut ya dok ya Nah ini tetap lagi tertika Biasanya kalau ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak ya mungkin juga sama ya Mereka kadang-kadang suka makan makanan yang ngandung tepung ya Kalau tepungnya kita bilang kayak gini gambarnya mungkin nggak menarik buat mereka Tapi kalau kita lihat bayangan bak mie atau roti gitu Aduh itu seneng banget ya apalagi rotinya dibakar misalnya pakai yang lain-lain lagi ya Nah tapi katanya kalau misalkan roti ini dimakan Atau bahan-bahan tepung ini dimakan oleh orang di usia 40 tahun ke atas Maka menyebabkan obesitas Fakta atau mitos? Itu pasti fakta dok Ya fakta Jadi mie, roti-rotian atau yang tadi bahan dasar tepung Makanan yang mengandung tepung Ini sudah pasti mengandung tinggi karbohidrat, tinggi kalori Ketika konsumsinya terus menerus dan berlebihan Sudah pasti memicu obesitas Dan juga ternyata usia 40 tahun ke atas yang tadi kita bahas Ternyata proses metabolisme tubuhnya menjadi lebih lambat Ini karena faktor dari hormonal Sehingga tubuhnya mudah menggemuk Kemudian perutnya mudah membuncit Kalau ditambah lagi konsumsi makanan tinggi kalori Seperti mie dan tepung-tepungan ini sudah pasti akan memicu resiko obesitas akan semakin tinggi Makanya dibilangnya kalau usia 40 tahun ke atas tuh Kayak menghirup udara aja Kalau kata pasienku menghirup udara Atau minum air aja dok langsung gemuk Itu istilahnya Oke dok Halo ini dok Selanjutnya nih ada fakta atau mitos selanjutnya Ketika orang di atas usia 40 tahun sering mengkonsumsi jeruan Itu dapat menyebabkan penyakit asam urat Fakta atau mitos? Itu fakta dok Iya karena yang namanya jeruan sudah pasti mengandung tinggi akan purin Nah ketika dikonsumsi terlalu berlebihan Dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh kita Yang menyebabkan penumpukan dari kristal asam urat di persendian Yang biasa gejalanya adanya peradangan, pembekakan, nyeri pada sendi gitu Dan juga faktanya ternyata semakin bertambahnya usia Resiko dari penyakit asam urat ini semakin tinggi dok Jadi memang semakin bertambah usia terutama usia 40 tahun ke atas Ini kan berhubungan dengan proses degeneratif namanya ya Dimana harus konsumsi makanan yang sehat Sebenarnya pasti jeruan ini tidak sehat karena mengandung tinggi akan purin Dan juga tinggi akan lemak yang tidak sehat dok Ini pertanyaan dari pasien-pasien kaya kebanyakan ya Ketika mereka sudah bingung deh bilang Dok ini makan gorengan bikin kolesterol tinggi Makan gorengan bakuan tahu goreng bikin orang jadi serang jantung atau stroke Makan yang manis-manis kue-kue bukan bikin happy tapi malah bikin orang obesitas Makan tepung-tepung kan sama bikin obesitas juga Makan tadi kacang-kacangan bikin asam urat terus makan apa dong Usia 40 tahun malah nggak boleh makan padahal lagi sukses-suksesnya ceritanya gitu kan Pengen menikmati hidup gitu ya dok ya Jadi sebenarnya usia 40 tahun ke atas boleh sih dok konsumsi Seperti gorengan, tepung-tepungan, mungkin sekali-sekali boleh Tetapi tetap harus dikombinasi dengan makanan yang sehat Jadi contohnya apa? Makanan yang mengandung tinggi serat kayak sayur dan buah Tetap harus dikonsumsi Kenapa? Karena ternyata serat ini bisa membantu menurunkan penyerapan kolesterol Dan memperlambat penyerapan dari gula Jadi lumayan tuh makan gorengnya setelahnya makan sayur dan buah gitu Jadi ya yang jelek-jeleknya di cover lah sama yang bagusnya dikit gitu Dan sayur-sayur ini juga membuat kita merasa lebih kenyang Karena jadi banyak kerjaan buat Bambung Jadi akhirnya mereka merasa kembih kenyang Kalau kita makan, kalau satu piring makanan Setengahnya isi sayur dengan buah-buahan Supaya kenyang dulu di awal Jangan akhirnya pengen makan yang manis-manis dan goreng-gorengan yang banyak Setuju banget Tapi ini selain penyakit-penyakit yang disebutkan tadi Untuk orang diusia di atas 40 tahun Ada lagi nih dok Yang biasa menjadi keluhan di atas usia 40 tahun Yaitu flek hitam di wajah Atau biasa disebut melasma juga Nah tapi kita pengen cari tahu lebih dalam Kenapa sih itu bisa terjadi Dan apakah bisa kita hindiri atau kita hilangkan Tapi kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton!